Pedang Bunga Bwe Jilid 2 Suara itu sangat dikenal, Liu Bu Ho Ye segera berpaling dan dengan cepat ia pun berseru tertahan Oh 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 titik kiranya Tiong Lia Sen Chiu Siang Kiat, Cheng Tiong Suhau, Yak To O Tiang dari Gunung Pasan serta Tiat Bok Ta Isu dari Siauling Entah ada peristiwa besar apa yang mengejutkan kalian hingga sama-sama berkumpul di sini Tanda tanya, Tiat Bok Ta Isu dari Partai Siauling adalah seorang padri berusia setengah abad Ia segera maju rangkap tangannya menjura dan berkata Pincheng serta para Nghyong Ha Oh Ohon datang kemari untuk melenyapkan seorang iblis bulim yang telah banyak membunuh orang titik Siapakah yang kalian cari tanya si Rasul Seruling lebih jauh, meski dalam hati ia sudah mengerti siapa yang dimaksudkan Dalam dunia persilatan dewasa ini, kecuali si bunga mawar putih muncul kembali di kota Yang Chiu Setelah mendapat berita ini Pincheng sekalian segera berangkat kemari dan mencari ke tempat tujuan Seperti yang kami ketahui, siapa sangka kedatangan kami rada terlambat selangkah Anak murid dua bersaudara B dari Tiong Chiu telah terluka titik Liu Bu Huyetau yang dimaksudkan si padri ini tentulah orang-orang yang dilukai Li Hang Huyetau barusan Sepasang alisnya kontan berkerut Belum sampai ia kasih penjelasan dengan wajah gusar si bunga mawar putih telah munculkan diri sambil berseru Tua Bangka Siliun, kau boleh menyingkir ke samping, persoalan ini adalah urusan pribadiku Ucapan ini seketika mengejutkan semua orang yang ada di keempat penjuru Mereka tercengang sebab si bunga mawar putih yang telah menggetarkan dunia persilatan puluhan tahun lamanya bukan lain adalah seorang perempuan cantik Kau adalah si bunga mawar putih tanya tiap boktaisu tertegun sejenak Selama empat puluh hanya tua Bangka Siliu seorang kenal diriku Kalau kalian tidak percaya suruh saja ia buktikan kebenaran ini Benarkah aku si bunga mawar putih atau bukan? Tanda tanya Sinar mati semua orang sama-sama dialihkan ke arah Liu Bu Huyetau Terpaksa si rasul seruling mengangguk Tidak salah, dia adalah pasdabian cutitik A-a-a-a-a tanda seru Liu Tai Hiap tersohor karena tindak-tindak tandukmu yang penuh bersifat pendekar Mengapa kau bisa bergaul dengan si bunga mawar putih? Seru tiap boktaisu tercengang Air muka Liu Bu Huyfe berubah hebat Baru saja ia hendak buka suara Si bunga mawar putih sudah berseru sambil tertawa dingin Kalian tak usah seret si tua bangka si Liu sejalan dengan aku Kami adalah musuh bebu yutan dan baru saja selesai bertarung Sayang kalian tidak sempat saksikan sendiri kejadian itu Aku si bunga mawar putih bukan manusia rendah Berani berbuat berani tanggung jawab Aku sudah mengerti jelas akan maksud kedatanganmu Dahulu aku orang sipek pernah membunuh beberapa orang Dan mungkin orang-orang itu ada hubungannya dengan kalian Maka kamu semua hendak menuntut balas Bukankah begitu? Nah carilah Satroni dengan diriku Dahulu aku orang sipek berani membunuh mereka Sekarang aku pun tidak takut menghadapi kalian Bukan aku menyesal karena kedatangan kalian agak terlambat sedikit Sungguh taknya nasi cu berani bicara terus terang Kami pun tak usah banyak bersilat lidah lagi Seru tiap bok tai su dengan sepasang mete melotot bulat Si bunga mawar putih tertawa sinis ke arah Liu buhwi ye Jengeknya Tidak aneh kalau dari tempat kejauhan kami sudah mendengar irama seruling mengalun di angkasa Kiranya Liu tai hiap sedang pamerkan kehebatannya di sini Sayang kedatangan siau terada terlambat selangkah sehingga tak dapat ikut serta menyaksikan keramaian tersebut Tetapi dengan adanya bantuan dari Liu tai hiap Aku rasa pertarungan hari ini untuk melenyapkan gembong iblis dari muka bumi bisa berjalan semakin lancar Liu buhwi ye benci dengan lagak tengiknya Ia cuma tertawa dingin dan tidak menjawab Likian hao yang berdiri di sisi gurunya tak dapat menahan sabar Ia segera berseru Anda sudah salah sangka Sepuluh tahun berselang guruku dengan Pek Ciam Pue memang pernah melakukan pertarungan dengan akhir seri Masing-masing pihak menaruh rasa kagum pada kepandayan masing-masing RTKR kemudian menentukan untuk berjumpa kembali sepuluh tahun kemudian Kali ini mereka berdua tak mau turun tangan sendiri Maka pertarungan ini diwakili oleh aku serta nonali ahli waris dari musuh berubah jadi sahabat Belum sempat bercakap-cakap Kalian sudah datang mengganggu ketenangan kami Sungguh lihai ucapan ini Bukan saja ia telah menjelaskan hubungan Liu buhwi ye dengan si bunga mawar putih Bahkan secara lapat-lapat ia pun menunjukkan sikap mereka untuk memihak pada si bunga mawar putih Dengan perasaan penuh berterima kasih lihang huye melirik sekejap ke arahnya Sebaliknya si bunga mawar putih tak mau terima maksud baiknya Ia menegur Bocah cilik Siapa suruh kau bicara tidak karuan apa gunanya kau beritahukan urusan itu kepada mereka? Boampoe harus jelaskan dulu duduknya perkara Daripada nantinya mereka seret ke guruku untuk sama-sama menghadapi dirimu HMM meskipun si tua bangka si liwa mau bantu mereka Aku pun tidak ambil peduli Pek Sian Chu, kau jangan salah paham Buru-buru Liu buhwiye menerangkan Aku orang si liwa sama sekali tidak salahkan perbuatan Sian Chu Aku pun tidak akan gunakan kesempatan ini Airmu KB si cun berubah hebat Liu tai hiap tanda seru kau adalah pendekar bulin Mengapa pergaulanmu malah dengan manusia-manusia macam begini? Serunya Perbuatan Pek Sian Puai gagah dan utamakan keadilan Ia tak pernah salah membunuh seorang manusia baik teriak Lim kian HOO penuh semangat putra Be Hong Hwiye telah melakukan banyak perbuatan terkutuk Andalkan nama kalian berdua Sudah sepantasnya kalau manusia macam ini mati di tangan Pek Sian Puai HMM terhadap perbuatan terkutuk putranya sendiri Bukan malah mawas diri Malah sebaliknya hendak bikin perhitungan dengan Pek Sian Puai Kalian benar-benar manusia tidak tahu malu Merah padam selembar wajah B si cun Dari malu ia dibikin gusar oleh sindiran tersebut Segera teriaknya Liu tai hiap, sungguh sopan muridmu ini titik Liu buhoye tersenyum Ucapan dari muridku mungkin rada sedikit keterlaluan Namun dalam kenyataannya perbuatan serta tingkah laku putramu memang terlalu keliwat batas titik Serunya Air muka B si cun berubah semakin hebat Tapi ia jari akan nama besar dari si rasul seruling Maka tindak tanduknya tak berani gegabah sambil tertawa dingin Segera serunya kepada para jagor di empat penjuru Dengan ikut campurnya Liu buhoye Dalam peristiwa ini hari Aku takut urusan akan semakin berabeh Semua orang sama-sama terkesiap Sinar mati mereka pun segera dialihkan ke arah Tiat bok tai su sebab membicarakan dalam soal ilmu iwakang Dialah paling lihai di antara rombongan tersebut Tiat bok tai su termenung beberapa saat lamanya Kemudian dengan wajah berat katanya Persahabatan antara Liu tai hiap dengan si bunga mawar putih Tak bisa dicampuri oleh Pin Cheng Tetapi demi nama baik Liu tai hiap Serta kelancaran dalam usah melenyapkan bibit bencana dari muka bumi Aku harap tai hiap suka mengundurkan diri dari sini Walaupun jejak si rasul seruling bagaikan-bagaikan bangau di angkasa Ia tak pernah ikut serta dalam partai maupun perburuan apapun Namun dengan ilmu silatnya yang menjago ibu ring Mau tak mau memaksa tiat bok tai su harus bersikap sopan kepadanya Nada ucapannya mengandung maksud memohon Sebab ia tahu si bunga mawar putih seorang pun sudah cukup lihai Apalagi kalau dibantu oleh Liu Buwe sekalian Kemungkinan menang bagi pihaknya akan semakin menipis Liu Buwe meninjau dahulu situasi yang terbentang waktu itu Ia tahu situasi pada malam ini sangat kritis Tentu saja ia tak dapat bersikeras untuk ikut terjun dalam masalah ini Tapi dengan watak serta nama besarnya Ia liesen merasa malu untuk berpeluk tangan belaka Maka dari itu setelah termenung sejenak Akhirnya sambil tertawa ia berkata Kalau kalian cari si bunga mawar putih karena dendam pribadi Tentu saja aku orang Shilyu tak akan ikut campur Tapi kalau kalian akan menganggap Pak Siancu sebagai pembunuh Maka terpaksa aku orang Shilyu harus ikut campur titik Ucapan ini amat lihai Di antara rombongan tersebut kepandayan silat Tiat Moktai Sub paling tinggi Tapi peraturan perguruan Shilyu pun paling ketat Anak murid partai Tersebut tak seorang pun jadi korban si bunga mawar putih Dengan dialihkan dendam umum jadi dendam pribadi Maka paling sedikit ia berhasil mengesampingkan Hwa Osyo tua itu dari peristiwa di depan metu saat ini Si bunga mawar putih yang ada di samping Meskipun tidak berbicara tetapi ia merasa sangat kagum atas diri Liwabuhwiye Sekalipun ilmu silatnya telah musnah Namun kecerdikan serta pengalamannya sama sekali tidak berkurang Air muka Tiat Moktai Sub berubah hebat setelah mendengar perkataan itu Segera serunya Sudah lama aku mendengar Tai Hiyab banyak melakukan perbuatanmu Mengapa dalam kenyataannya perbuatanmu malah kebalikannya Apa salah aku orang Shilyu tanda tanya harap Tai Su suka kasih petunjuk Selama 40 tahun sudah ratusan jiwa melayang di tangannya Apakah perbuatan dari si bunga mawar putih dianggap benar? Siapa saja yang jadi korban Pek Sian Chu Aku rasa Tai Su pun pernah mendengar Coba katakanlah korban-korban manakah yang tak pernah melakukan kejahatan dan perbuatan keji Tai Su sebagai anggota dari perguruan kenamaan Aku rasa sepantasnya kalau setuju dengan perbuatan ini Lalu Pin Cheng mau bertanya apa salah Su Hengku Tiat Sim hingga dibunuh pula oleh nyatanya Tiat Moktai Su dengan wajah sedih Apa? Tiat Sim Taisu pun menemui kematian seru Liwa Bu Hoya dengan air muka berubah Tiga bulan berselang bedap Su Hengku telah mati di bawah puncak Chai Wihang di gunung Siong San Di sisi mayatnya tertinggal sekuntum bunga mawar putih sebagai tanda Terhadap korban lain aku tak berani menjamin Tapi terhadap Su Heng dari Pin Cheng ini Aku yakin bahwa dia tak pernah melakukan perbuatan keji atau kejahatan apapun Titik Bagaimana penjelasan Pek Sian Chu terhadap peristiwa ini? Tanda tanya Liwa Bu Hoya segera berpaling ke arah si bunga mawar putih Mula-mula si bunga mawar putih tertegun Kemudian tertawa dingin tiada hentinya Tua Bangka Silyun, aku rasa kau tentu paham akan kejadian ini Perlu apa bertanya lagi kepada ku titik Liwa Bu Hoya melengak tapi ia segera paham maksud ucapannya Padri angkatan Tiat dari Saulim adalah jago-jago koson Sedang ilmu silat si bunga mawar putih telah musnah Tak mungkin ia berhasil melukai dirinya Sedang muridnya Li Hang Hoya pun sejak tiga bulan berselang Sudah ada di kota Yang Chiu, tak mungkin peristiwa ini merupakan hasil karya mereka Tiap bok Taisu yang mendengar ucapan itu Tiba-tiba salah mengartikan maksud kata-kata tersebut Kepada Liwa Bu Hoya sambil tertawa dingin segera jengeknya Tanda seru kiranya antara Liwa Tai Hiap dengan si bunga mawar putih telah terjalin ikatan yang dalam Sudah tahu masih pura-pura bertanya Titik Taisu, harap kau jangan salah paham Buru-buru Liwa Bu Hoya goyangkan tangannya Su Heng Anda adalah padri sakti Kematiannya pasti bukan perbuatan dari Pek Sian Chu Aku orang si Liwa berani menjamin dengan batok kepalaku Liwa Tai Hiap, sudahlah Kau tak usah coba bela diri lagi B. Si Chun tertawa seram Tiat Sim Taisu adalah seorang padri penuh laskasih Selama hidup tak pernah ikat permusuhan dengan siapapun Kecuali si bunga mawar putih pembunuh Sinting Tak ada orang lain yang berani turun Tangan kepadanya, lagi pula ilmu silat yang dimiliki Tiat Sim Taisu sangat lihai Hanya andalkan kekuatan si bunga mawar putih seorang belum tentu bisa mencelakai dirinya Mungkin Liwa Tai Hiap pun ikut serta ambil bagian dalam peristiwa ini Tanda tanya Ucapan ini mengerahkan hati terkriat bok Taisu dengan sinar matu curiga ia lantas berpaling ke arah si rasul seruling Liwa Buhoye naik pitam, dengan amat gelusar ia tuding B. Si Chun lantas memaki Hei orang si B, kau jangan mefitnah orang si Liwa tidak sudi melakukan perbuatan seperti itu HMM. 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 Cai Hei hanya menduga belaka, tetapi ditinjau dari hubungan Liwa Tai Hiap dengan si bunga mawar putih Aku tetap menaruh curiga Liwa Buhoye benar dua sangat gelusar hampir saja ia tempeleng wajah orang itu Namun baru saja telapaknya diangkat setengah jalan ia turunkan kembali dan menhela nafas panjang Ia menyesal tenaga dalamnya sudah punah Rasa curiga dalam hati tiat bok Taisu makin menebal setelah menyaksikan kejadian itu Ia mengira Liwa Buhoye ikut serta dalam peristiwa pembunuhan atas diri tiat sim Taisu Karena menyesal maka timbulah gerak gerik yang kurang iluasa Mungkin ada alasan kuat yang mendasari kematian Su Hengku Dapatkah Liwa Tai Hiap katakan keluar? Tanyanya serius, Liwa Buhoye teramat gusar Saking dongkolnya sampai ia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun Liwa Lo Ojiye, kau tak usah melibatkan diri dalam persoalan ini Seru si bunga mawar putih secara tiba-tiba, seraya maju ke depan Tiat sim si keledai gundul itu memang mati di tanganku Tak ada orang lain yang membantu perbuatanku Ini dan tiada alasan yang mendaki peristiwa tersebut Aku bunuh dirinya karena tidak senang keledai gundul itu Liwa Buhoye tahu, ucapan ini muncul karena hati yang mendongkol buru-buru ia berseru Peksiancu terus terangan bukan kau yang lakukan Apa perlunya terima dosa orang lain? Bunga mawar putih sudah menerima salah tafsir orang, lebih banyak membunuh seorang pun tidak mengapa sahut bunga mawar putih tertawa dingin Air muka tiat bok Taisu segera berubah amat serius Peksicu sudah mengaku, tai hiap apa yang hendak kau? Katakan Iyagi katanya Taisu, harap kau jangan bertindak secara gegabah Jangan beri kesempatan bagi pembunuh sebenarnya untuk cuci tangan Liwa Buhoye, sudahlah jangan banyak bicara macam perempuan serusi bunga mawar putih sambil ulap tangaannya Kau adalah seorang lelaki namun tidak-tidak seberani aku Bunuh orang bayar jiwa, hutang barang bayar uang, biarkanlah mereka bertindak Oh min tohut tiat bok Taisu segera rangkap tangannya Kalau memang pek si cu telah berkata demikian, pin ceng pun terpaksa harus tuntut keadilan kepada diri si cu titik Si bunga mawar putih melirik sekejap ke arahnya, mulut tetap bungkam dalam seribu bahasa Li hang huye segera maju menghampiri gurunya ia berseru Suhu biarlah tecu Nona cilik, lebih baik menyingkir saja, di sini tak ada urusanmu, selatiat bok Taisu dengan wajah serius Keledai gundul yang punya metu, tak berbiji, teriak li hang huye sangat gusar Kedudukan guruku sangat tinggi kau tidak pantas untuk berduel Nonamu akan turun tangan lebih dahulu menghantar kau pulang ke negeri barat seraya berkata Alat paipa tersebut langsung dihantamkan ke atas tubuh padri itu Tiat bok Taisu kibaskan tangannya menangkis, traaang Tanda seru sisi telapaknya berhasil membabat di atas senjata itu sehingga menimbulkan suara nyaring Dalam bentrokan itu tubuh li hang huye terdorong mundur sejauh 3-4 langkah Sedang tiat bok Taisu bergetar keras, ia kelihatan agak melengat Sedangkan B. Si Chun yang menyaksikan kejadian ini berseru tertahan, dengan nada terperanjat serunya Bajingan perempuan ini lihai juga, bahkan muridnya saja begitu lihai apalagi gurunya Aku lihat kita tak perlu ikuti peraturan bulim lagi, untuk melenyapkan bibit bencana Mari kita maju serentak titik Para jago yang ada di empat penjuru pun dibikin terkejut oleh kejadian ini Mereka jari akan kehebatan tenaga dalam lihon liya seng huye Karena takut si bunga mawar putih jauh lebih lihai Maka mereka sama-sama maju meluruk ke depan Li hang huye, karena ia takut mereka lukai gurunya Segera lepaskan tiat bok Taisu dan putar badan menghadang si bunga mawar putih Paipanya disapu ke depan menghajar orang-orang itu Penaga dalam yang dimiliki be si cun sekalian Walaupun tidak sehebat tiat bok Taisu Namun mereka pun jago-jago kenamaan dalam dunia persilatan Tidak sampai beberapa gebrakan mereka berhasil paksa lihang huye Jadi kerepotan napasnya mulai tersengkal-sengkal Walaupun begitu untuk sementara waktu gadis tersebut Masih sanggup mempertahankan diri Karena para jago tak berani mengurung terlalu dekat Sebab mereka jori akan dirisi bunga mawar putih Yang selama ini hanya berdiri sambil berpeluk tangan biyaka Tiat bok Taisu sendiri bagaimanapun juga masih jaga gengsi Dan kedudukannya ia malu untuk turut dalam kerubutan itu Bukan maju ia malah mundur ke sisi kalangan Lim kian hao mulai naik pitam dibuatnya Setelah menyaksikan pengeroyokan itu sambil cabut keluar pedangnya Ia berteriak keras Manusia-manusia pengecut kalian sungguh tidak malu Manusia kenama ampun beraninya main kerubut Pedangnya berputar membentuk satu lingkaran Kemudian terjang masuk ke dalam kepungan Dan bekerjasama dengan lihang huye Membendung serangan musuh Satu pedang satu paipa Bekerjasama dengan eratnya Menyambut serangan-serangan gencar Dari Tiong Chiu Siang Kiat Ceng Tiong Suhau Serta Yap Jeng Chie Sijago Pedang dari pasan tujuh orang Kedua orang itu pertama Berani dan bernyali besar Berbagaikan anak harimau baru turun dari gunung Kedua, telah mewarisi ilmu silat ke gurunya Serangan-serangan mereka pun sangat dasyat Bukan saja ketujuh orang Kenamaan itu tak berhasil mendesak maju Sebaliknya malah terdesak mundur ke belakang Tapi kaki mereka pun bergeser selangkah demi selangkah Makin menjauh isi bunga mawar putih Liu Buho Yei menghela nafas panjang Ia saling bertukar pandangan sekejap dengan si bunga mawar putih Lalu tertawa getir buap Mereka mengerti sekalipun bakat Kedua orang muda-mudi itu bagus Namun hasil yang dicapai amat terbatas Seumpama satu lawan satu mungkin masih punya harapan untuk menang Sekarang mereka berdua harus melawan tujuh orang Soal kalah cepat atau lambat tentu akan terjadi Pada saat itulah tiba-tiba tiap bok tai su bergeser menuju ke hadapan si bunga mawar putih Si cu tegurnya tadi kau mengatakan bahwa perbuatan tersebut kau lakukan sendiri Dan akan kau tanggung pula seorang diri Apa gunanya kau paksa bocah-bocah itu untuk adu jiwa titik Partai siau lim benar-benar merupakan tulang punggung dari dunia persilatan Jengek si bunga mawar putih dingin cukup ditinjau dari bala bantuan yang tai su bawa Aku sudah merasa kagum akan kehebatan nama besar kalian Tiap bok tai su melirik sekejap ke arah sembilan orang yang sedang bertarung lalu dengan wajah malu sahutnya Pinceng sadar bahwa perbuatan kami agak kurang cemerlang Tapi demi melenyapkan bibit bencana bagi umat bu IIM Merah padam selembar wajah tiap bok tai su ia segera berpaling ke arah kalangan dan berseru Harap kalian suka berhenti bertarung Tujuan kita bukan untuk menghadapi kedua orang siau pwe tersebut Di antara para pengerabut, Yap Jeng Chie agak lebih baik Mendengar seruan itu ia lantas tarik diri dan meloncat mundur dari kalangan Sedangkan Tiong Chiu Siang Kiat serta Cheng Tiong Suhau tetap meneruskan gempuran dua gencarnya Di samping itu Li Hang Hwe serta Lim Kian Hwe pun tidak sudi membiarkan mereka loloskan diri Semakin bahaya situasi yang mengancam si bunga mawar putih serta Liu Bu Hwe, makin gencar pula serangannya Cahaya pedang menggulung gencar, bayangan paipa menyilaukan mata Keenam orang itu malah terkurung hingga tak sanggup lepaskan diri dari kalangan Makin bertarung B. Si Chun makin terperanjat tiba-tiba teriaknya dengan suara keras Yap Towo Tiang, Tiat Bok Tai Su, dua orang bajingan cilik ini terlalu ampuh Biarlah kami kurung mereka berdua di sini, kita bekerja dengan dua rombongan Tiat Bok merasa ucapan itu ceret kengli, ia lantas berseru keras pada si bunga mawar putih Pinceng jamin muridmu tak ada bahaya, harap si Chu jangan melepaskan diri dari pertanggungan jawab lagi Tai Su ingin memberi petunjuk dengan jalan bagaimana? Koma tanya si bunga mawar putih dengan angkul Untuk beberapa saat lamanya Tiat Bok Tai Su tak berani ambil putusan Sebab ia tahu si bunga mawar putih tentu sangat dah sejat, apalagi di sana masih ada pula liuabuh Sebaliknya Cikian yang tahu akan kejadian ini jadi gelisah Ia segera lari mendekat, serunya sambil menahan isak tangis Hujian, kau! Cikian tutup mulut dan menyingkir ke samping, hardi si bunga mawar putih Tempat ini bukan hakmu ikut campur, mengerti baik-baiklah berdiri di samping, tak peduli kejadian apa yang menimpa diriku Kau tak boleh datang kemari, kalau aku mati, kau masih ingat apa yang harus kau lakukan Budak masih ingat Cikian mengangguk sambil menahan isak tangis dalam tenggorokan Kalau kau masih ingat itu lebih bagus, semoga kau dapat biarkan aku mati meram Dengan demikian tidak sia-sia aku pelihara dan didik dirimu sedari kecil hingga dewasa Air matu jatuh bercucuran makin deras membuat seluruh wajah Cikian basah dengan air matanya Pada saat itulah Tiat Bok Tai Su pun sudah ambil keputusan, ia berseru Pin Cheng ingin mohon beberapa petunjuk dari si Chu dengan ilmu Tatmo Sem Si dari Partai Siaw Lim Haa 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 bagus sekali, Tatmo Sem Si merupakan ilmu paling hebat dari Partai Siaw Lim Sungguh tak nyana pada akhir hajatku masih berkesempatan untuk menjajal ilmu sakti tersebut Li Hang Hwe serta Lim Kian Hao jadi repot, yang seorang berteriak suhu dan yang lain berseru Mereka berdua sama-sama putar badan siap menghadang Agaknya B. Si Chun dapat menebak maksud hati mereka Buru-buru teriaknya, kawan-kawan waspada dan perketat kepungan hati-hati dengan dua manusia rendah ini mau ngeloyor pergi Cheng Tiong Su Hao putar badan menghadang jalan pergi mereka Delapan buah telapak sama-sama bergerak ke depan melancarkan selapis hau murni yang amat luar biasa Dengan kekerasan ia paksa kedua orang itu kembali ke dalam kepungan Di pihak lain Tiap Bok Tai Su pun sudah mulai melancarkan serangan Telapak tangannya didorong ke depan dengan jurus Lui Tong Ban Hu atau bendu sejagat tersambar geledek Angin pukulannya menderu-deru langsung mengancam ulu hati si bunga mawar putih Perempuan berusia setengah baya ini berdiri tegak tak berkutik Dengan tiada gentar sedikit pun ia putar telapak tangannya membabat pergelangan Tiap Bok Tai Su, gerakannya cepat luar biasa dan malah lebih dulu mengancam tubuh padri tersebut Tiap Bok Tai Melengak, jalan darah pada tekukan lengannya cuma terasa agak kaku Namun sama sekali tidak mempengaruhi daya serangan serta kekuatan tenaga dalamnya Sementara Tiap Bok Tai Su masih keheranan apa sebabnya tenaga dalam dari si bunga mawar putih Begitu lemah, tubuh perempuan itu sudah bersalto di tengah udara mundur ke belakang Kemudian roboh terjengkang ke atas tanah Tai Su, jangan, buru-buru Liwabu Wiyai berseru Namun belum habis ia berseru badannya pun ikut roboh ke atas tanah Ternyata dalam keadaan cemas buru-buru ia maju ke depan untuk mencegah Namun Yap Jeng Chie dari Gunung Pasan yang menyaksikan kejadian itu salah mengira ia hendak membokong Tiap Bok Tai Su Buru-buru pedangnya berkelebat menusuk ke depan Gesiran angin pedang sangat tajam, Liwabu Wiyai gerakan tangannya membabat Namun karena tiada bertenaga lengan sendiri malah terhebat kutung Badam pun tak kuasa ikut roboh terjengkang ke atas tanah Hanya di dalam satu jurus kedua orang tokoh sakti dari dunia persilatan ini telah roboh terjengkang ke atas tanah Kemenangan yang diluar dugaan ini malah mencengangkan kedua orang itu Dengan berlangsungnya pertarungan di sebelah sini, dengan sendirinya pertarungan di pihak kedua telah berhenti Pertama-tama Li Hang Huyai perdengarkan dahulu jeritan kagetnya Suhu Dengan cepat badannya menubruk ke sisi si bunga mawar putih Tampak perempuan itu sedang muntah darah segar Wajahnya pucat pias, napasnya lemah tenaga untuk berbicara pun tak ada Lim Kian H.O.O. pun memburu ke sisi gurunya Liwabuhwie mula-mula ia toto dahulu jalan darahnya agar darah Berhenti mengalir, kemudian meloncat hangun, menuding tiap bokta isu sekalian dan memaki kalang kabut Kalian pembunuh-pembunuh tak tahu malu, keberanian kalian cuma terbatas untuk menghadapi dua orang tua yang sama sekali tiada bertenaga untuk melawan Eh eh eh, sebenarnya apa yang telah terjadi? Tanya tiap bokta isu tergagap, ia masih belum paham Dengan air mete mengembeng di kelopak mete, Lim Kian H.O.O. menggembur keras Apa yang terjadi kau masih belum mengerti dalam pertarungan sengit yang terjadi Sepuluh tahun berselang suhuku serta pakciampu ca telah menderita luka parah hingga ilmu silatnya musnah Kalau tidak, terhadap manusia-manusia tolol macam kau, tak mungkin merek berdua terluka Benarkah sudah-sudah terjadi peristiwa ini mengapa tidak mereka ucapkan sejak tadi? Mengapa harus mereka katakan dengan pribadi suhuku serta pakciampu e kau anggap mereka suh diminta ampun dan merengek-rengek kepada kalian untuk dilepaskan jiwanya? Pucat pias seluruh wajah tie bokta isu, ia bungkam dalam seribu bahasa Tiba-tiba Yap Jeng Chie dari gunung pasan cabut keluar pedangnya lalu dibabat ke atas lengan sendiri Darah segar munkrat keluar membasahi permukaan Dengan tinggalkan kutungan lengan ia putar badan dan berlalu dari situ tanpa mengucapkan sepatah katapun Kau anggap dengan mengutungi sebuah lengan mulantes urusan sudah dianggap beresteriak lim kian hao-o ke arah bayangan punggungnya Suatu saat aku hendak sembelih kalian satu persatu untuk cuci bersih penghinaan yang kami terima hari ini Yap Jeng Chie pura-pura tidak mendengar, tanpa berpaling barang sekejap pun ia berlalu dari situ Tiat bokta isu pun tiba-tiba berjalan ke sisi lihang huye, seraya menjurah dalam-dalam ujarnya Ini hari Pincheng telah bertindak gegabah hingga melukai suhu Anda Kesalahan ini sudah sepantasnya ditebus dengan selembar jifaku Namun misteri kematian suhangku belum jelas Pincheng mohon kelonggaran dari situ untuk kasih kesempatan buat diriku selidiki persoalan ini Dilain waktu dosa ini pasti akan kutebus Dengan pandangan benci lihang huye melirik sekejap ke arahnya Ia mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa Dengan wajah lesu dan sedih tiat bokta isu lantas menatap sekejap ke arah ke enam orang rekannya Kemudian ia berbisik lirih, mari kita pergi Titik Tai su, untuk membabat rumput harus membabat seakar-akarnya Daripada meninggalkan bencana di kemudian hari serube si cun dengan hati tidak senang Tidak boleh, setelah sekali salah kita tak boleh melakukan kesalahan untuk kedua kalinya Titik Perbuatan si bunga mawar putih kejam lagi telengas Sekalipun tai su cabut jiwanya paling banter Titik Tidak bisa kita bertindak demikian seru tiat bokta isu sambil geleng kepala Ilmu silatnya sudah punah sejak sepuluh tahun berselang Orang yang mencelakai suhengku bukan dia tapi orang lain Sekalipun si bunga mawar putih tak mau menolak tuduhan tersebut Namun pin ceng sudah dibikin jelas duduk perkara HMMM Mungkin tiat siun tai su bukan mati di tangannya Tapi puteraku benar-benar mati di tangannya Teriak besi cun sambil memancarkan cahaya buas Perbuatannya membuat aku tak punya turunan Aku hendak bunuh dirinya Membinasakan pula muridnya agar ia pun tak punya ahli waris Tak punya keturunan Urusan pribadi besi cu tiada sangkut pautnya dengan pin ceng Tukas tiat bokta isu gusar Peristiwa yang terjadi malam ini timbul karena pin ceng Sampai detik ini akulah yang bertanggung jawab atas segala akibatnya Tetapi kalau besi cu niat membinasakan mereka HMMM maaf Pin ceng tak mau ikut campur titik Tiong ciu siang kiat saling bertukar pandangan sekejap Akhirnya di bawah tatapan sinar matu Tiat bokta isu yang tajam Tanpa mengucapkan sesuatu apapun Bersama-sama ceng tiong suhau berlalu dari situ Fajar mulai menyingsing Di tengah kesunyian yang mencekam hanya terdengar isak tangis Lihang huye serta cikian yang memilukan hati Lim kian hao dengan mulut membungkam berdiri di sisi liwabuh huye Tipinya penuh basah oleh air mata Sinar matanya berapi api penuh dengan rasa dendam Kokokan ayam jantan lapat-lapat berkumandang dari kejauhan Sinar seng surya lambat iambat mulai menyoroti kota yang ciu Musim gugur telah menjelang tiba Hampir setiap hari hujan deras membasai seluruh permukaan bumi Membuat udara jadi lembab dan tidak enak di badan Senja telah menjelang tiba Hujan yang mengesalkan hati akhirnya berhenti juga Setelah seharian penuh tertuang dari angkasa Titik air saling berjatuhan dari batang-batang pohon Yang gersang membasai tanah yang kendur Hingga timbulkan suara dentingan yang nyaring Di atas sebuah jalan gunung yang sempit dan curam Tiba-tiba muncul dua ekoa kuda jempolan Di atas kuda duduklah sepasang lelaki berpakaian ketat Baju mereka basah kuyuk oleh air hujan Jelas mereka telah kehujanan di tengah jalan Dari uat putih yang mengempul dari badan kuda Menumpukan pula bahwa perjalanan ini dilakukan siang malam tanpa beristirahat Mengapa mereka melakukan perjalanan siang malam tanpa peduli Tiba-tiba di basahnya air hujan dan teriknya sinar matahari Oh! Lalu termenung beberapa saat Seolah-olah sedang menentukan ke arah Manakah mereka hendak menuju Bagaimana tegur lim kian hao Dengan hati gelisah elo oto aku Apakah kau sudah tidak kenali jalan lagi Benar Sahut elo osean hek sambil menggeleng Sepuluh tahun berselang aku Pernah ikuti guruku berkunjung ke benteng keluarga liok Tapi sekarang ingatanku sudah agak kabur Maka dari itu sulit bagiku untuk menentukan jalan manakah yang benar Lim kian hao berpikir sejenak Kemudian katanya Ceng Tiong Suhawa adalah orang kenamaan dalam dunia persilatan Mari kita tanya saja kepada orang yang kebetulan kita jumpai Persoalan ini tak boleh diundur lagi Sebab Bila mana kabar dari Tiong Ciu Siang Kiat tiba lebih dahulu Mungkin mereka sudah bikin persiapan dan tidak menguntungkan bagi kita Sungguh enak ucapan dari lo ote Elo osean hek tertawa getir Coba pikirlah beberapa banyak rumah penduduk yang kita jumpai Sepanjang jalan di tengah pegunungan yang terpencil Kadangkala sampai puluhan li jauhnya pun belum tentu ada jejak manusia Kalau begitu kita tetapkan saja salah satu jalan di antaranya Kalau beruntung kita akan tiba di tempat tujuan Tidak sempurna caramu itu daerah sekitar tempat ini merupakan pegunungan semua Sekali salah jalan berarti 2-300 li harus kita tempuh sebelum balik kembali ke tempat Semula perjalanan kita pun akan tertunda selama sehari Lalu bagaimana baiknya seru Lim Kian Hao semakin gelisah Bagaimanapun kita tak bisa selalu menunggu di sini bukan liesen Elo osean hek termenung beberapa saat lamanya Kemudian baru ujarnya sambil menuding salah satu jalan di antaranya Benteng keluarga liok terletak di sebelah tenggara Aku rasa lebih besar betulnya apabila kita lewati jalan ini Lim Kian Hao tidak berdicara Ia segera cemplak kudanya maju ke depan Lo ote aku hanya menduga belaka Tak berani ku yakini bahwa jalan itu adalah yang harus kita tempuh sebenarnya Buru-buru Elo osean hek berseru sambil mengejar ke depan Perduli amat bagaimana juga kita harus maju ke depan Setelah salah paling cepat putar kembali ke jalan semula Sekalipun ada di ujung langit dasar samudera Aku harus temukan kawanan bajingan itu dan bikin perhitungan dengan mereka Elo osean hek ragu-ragu sejenak Akhirnya ia menghela nafas panjang Padahal empat saudara dari keluarga liok tidak terhitung terlalu jahat Paling banter mereka bertindak karena tidak selidiki dahulu duduknya perkara Dimana bisa ampuni jiwanya seperti tindakan lo ote terhadap be si cun Lim kian lo ote tertawa dingin Perbuatannya terhadap guruku serta pak ciam poe keterlaluan sekali Meski dibunuh pun dosanya belum bisa diampuni Untung aku cuma mencukil sebuah biji matanya belaka Kalau bukan orang sibe itu cepat-cepat meloloskan diri Akanku tebas pula lidahnya Akanku lihat di kemudian hari dapatkah ia putar balik duduknya perkara Dan menghasut orang lain Elo osean hek termenung beberapa saat Kemudian ujarnya kembali Reputasi Tiong Ciu Siang Kiat dalam dunia persilatan memang kurang baik Pantas apabila lo ote bersikap demikian terhadap mereka Tetapi Tiong Ciu Siang Kiu tidak terlalu jahat Mereka masih sering melakukan perbuatan mulia Dapatkah lo ote bersikap agak longgar sedikit kepadanya Tidak bisa keempat orang ini lebih-lebih harus dibunuh Kalau Tiong Ciu Siang Kiu hanya melakukan kejahatan kecil Maka sebagai hukumannya macu harus dicukil lidah harus dipotong Lain halnya dengan keempat orang itu Bukan saja aku hendak menuntut batas buat guru serta Pek Ciam Puech Bahkan di atas kitab kecil milik si bunga mawar putih Yang muat nama-nama orang bulim yang harus dibunuh Dabah karena kejahatannya tercantum pula mereka Bahkan nama mereka berada di paling atas Seandainya ilmu silat Pek Ciam Puech tidak punah Sejak semula mereka sudah dibunuh Ucapan ini membuat Elo osean hek melengat Hubungan persahabatan guruku dengan empat bersaudara keluarga Liok sangat akrab Mengapa beliau tidak tahu apabila mereka pernah melakukan perbuatan terkutuk Tidak sedikit jumlah manusia di kolong langit yang di luar pura-pura ramah dan penuh belas kasih Padahal di dalam hatinya bejat dan banyak melakukan perbuatan terkutuk Dapatkah Loote beritahu kepada aku? Tidak bisa aku sudah menyanggupi permintaan dari Pek Ciam Puech Kecuali berjumpa dengan orangnya pribadi Kejelekan mereka tidak akan diumumkan kepada siapapun Disinilah letak kebijaksanaan Pek Ciam Puech Sepanjang hidup membasmi kejahatan namun tidak sudi mengutarakan alasannya Ia rela menerima setiap kesalahan pahaman orang lain daripada menjelekan orang di hadapan umum Ia telah serahkan tugas yang belum selesai ini kepadaku Tentu saja aku tak mengecewakan harapannya Elo Osean Hek menghela napas panjang Dalam dunia persilatan tersiar berita bahwa si bunga mawar putih adalah seorang pembunuh yang berjiwa dingin dan berhati keji Tak nyana dia orang tua adalah seorang pendekar sejati yang khusus membasmi kejahatan Perbuatan seorang pendekar sejati hanya terbatas pada keamanan umat dunia Dan sama sekali tidak memperduli nama serta pamer sendiri Lipek, Klampue telah serahkan tugasnya kepadaku Aku takut tugas tersebut tak dapat keselesaikan secara baik Sebab orang-orang yang tercantum namanya di atas kitab tersebut banyak bagaikan bintang di langit Sebilah pedangku ini entah harus membunuh beberapa banyak orang Begitu banyak jumlahnya titik Lim Kian H.O.O. menghela napas dan mengangguk L.O.O. Sian Hek tidak berani bertanya lebih jauh Siapa saja yang tercantum dalam kitab tersebut Tidak tahu bertanya pun percuma Tanpa terasa wajahnya kelihatan makin burung Kebetulan Lim Kian H.O.O. berpaling Menyaksikan perubahan wajahnya sambil tersenyum Ia lantas berkata L.O.O. H.O. H.O. boleh berlega hati dari partai Anda cuma susokmu Seorang yang tercantum namanya Dan tugas itu telah diselesai kekran sendiri Oleh Pek Ciam Puei Guru Muti Yang Chun Chin Jian adalah seorang manusia berjiwa besar Ia tidak akan terseret pula dalam bencana ini Dengan hati lega L.O.O. Sian Hek menghembuskan napas panjang Lalu tertawa ringan Sepanjang hidup guruku bertindak jujur dan adil Aku sih tidak menguatirkan hal ini aneh Bukankah Pek Ciam Puei sendiri punya ahli waris Mengapa tugasnya yang belum selesai tidak diserahkan kepada Nonali Untuk menyelesaikan Tanda tanya suatu ingatan berkelebat dalam menaklim Kian H.O.O. Segera jawabnya lagi Maaf urusan ini tak dapat ku jelaskan kepadamu Lagi pula Nonali sendiri pun tidak tahu akan adanya pekerjaan ini Seumpama di kemudian hari L.O. H.O. H.O. bertemu dengan dirinya Harapkah suka menutupi rahasia ini Dengan wajah tercengang L.O. Sian Hek mengangguk tidak ia ma Kemudian ia teringat kembali akan satu persoalan Tak tahan tanyanya lagi Masih ada satu persoalan yang membuat Iheng tidak jelas Bulan berselang ketika L.O. O. T. bergebrak melawan B. Si Cun Tidak sampai tiga gerakan kau berhasil mencukil sebuah biji matanya Aku lihat tenaga dalammu telah peroleh kemajuan pesat Kalau dibandingkan sewaktu ada di kota yang Ciu Tempo dulu Dengan kepandayan yang dimiliki L.O. T. semestinya kau tidak akan sampai kalah oleh mereka Apa? Sebabnya L.O. T. simpan kepandayan lihaimu dan duduk menyakihkan berlangsungnya peristiwa menyedihkan itu A.A.A.I. sudah ditakdirkan demikian Di bicara kampun percuma, harap L.O. O. Heng jangan banyak bertanya titik Beruntun L.O. Sian Hek mengajukan pula beberapa pertanyaan namun tidak mendapat jawaban semua Ia mulai merasa bahwa si anak muda ini penuh diliputi ke misteriusan A.A.A.A. salah kita sudah salah jalan, tempat ini adalah dusun Sukubiau Tiba-tiba L.O. Sian Hek berseru setelah memeriksa keadaan di sekelilingnya Dari mana L.O. Heng bisa tahu titik Sambil menuding rumah gubuk di hadapannya, orang si L.O. itu menjawab Hanya Sukubiau saja yang akan membangun atap rumahnya berbentuk bulat Asal kita lihat modelnya segera akan ketahui Aku rasa L.O. Heng sengaja hendak bawa aku kemari, bukankah begitu? Merah jengah selembar wajah L.O. Sian Hek Kan tadi sudah ku katakan bahwa aku tidak begitu menguasai jalan di sini Persolan pada 10 tahun berselang mana bisa diingat lagi dengan begitu jelas lagi Tapi pula sewaktu aku menunjukkan arah jalan, L.O. T. telah memutuskan dengan cepat L.O. Heng tak usah kasih penjelasan lagi Tukas Lim Kian H.O.O. tersenyum berarti Aku tahu hubungan pribadimu dengan Ceng Tiong Suhau Saugat Akrab Ketika kau bersembunyi di jembatan Kutung Kota Yap Chiu pun disebabkan tidak ingin berjumpa dengan mereka Sejak memasuki Provinsi Inlemka sudah berlambat perjalanku dengan alasan hujan Sepanjang perjalanan setiap kali Bertemu dengan persimpangan tidak pernah kau tunjukkan jalan yang benar bagaimana bodohnya si O.T. Lama-kelamaan aku tentu merasakannya pula Bukan begitu? Harap lo O.T. suka maafkan perbuatanku Sewaktu Eh Heng ikut Suhu berkunjung ke Benteng keluarga Liok pada 10 tahun berselang Kami telah mendapat pelayanan yang sangat baik Aku tidak tega melihat mereka terluka di ujung pedang Benar atau tak boleh tidak harus diterangkan keadilan dan kebenaran tak boleh tidak harus ditegakakan Seandainya ada alasan yang buat kematian mereka Tentu saja L.H. Heng tak akan mencegah maksud lo O.T. Tak ada alasan untuk mengampuni kesalahan mereka Mengingat maksud mulia dari L.O. Heng Maka selama ini aku pura-pura bersikap bodoh dan ikuti dirimu salah jalan Baiklah Tanda seru paling banyak ku beri waktu selama dua hari bagi mereka untuk bikin persiapan Dapatkah mereka mencari jalan hidup selama dua hari ini Terpaksa harus kita lihat apakah mereka punya rejeki atau tidak Terima kasih lo O.T. L.O. Heng segera menjura dalam-dalam Bantuan yang dapat L.H. Heng berikan kepada mereka pun terbalia sentas sampai di sini saja Kejadian di kemudian hari L.H. Heng tidak akan ikut campur lagi titik Lim Kian H.O.O. tersenyum Ia larikan kudanya menuju ke arah sebuah rumah gubuk sambil berjalan serunya Apabila kematian sudah menjelang tiba Siapa yang dapat menolong mereka bagaimanapun akhirnya manusia harus mati Sekalipun tidak dibunuh orang Ia pun tak bisa selamanya hidup di dunia L.O. Heng tak perlu berterima kasih kepadaku Bencana atau rejeki semuanya telah ditetapkan oleh Tian Titik Tibalah si anak muda itu di depan sebuah rumah gubuk yang rada besar dan lebar Di antara rumah penduduk lain Ia loncat turun dari kuda dan mengetuk pintu Tidak lama kemudian pintu segera terbuka kembali Ternyata penghuni rumah itu belum tidur Ruangan dibagi jadi tiga bagian Paling depan adalah ruang tamu Di mana kurang lebih ada 5-6 orang gadis sedang berkumpul sambil bersulam Gadis yang buka pintu tadi berusia 8-19 tahunan Walaupun berpakaian aneh namun wajahnya amat cantik Lim Kian H.O.O. sendiri walaupun berasal dari keluarga kaya Dalam rumah banyak terdapat dayang Namun ia jarang bergaul dengan wanita terutama sekali kaum gadis remaja Maka dari itu berhadapan dengan sekelompok gadis muda Ia rada tertegun dibuatnya Untuk beberapa saat lamanya tak sepatah kata pun berhasil diucapkan Gadis yang buka pintu tadi jauh lebih bebas Sambil tertawa ia lantas mempersilahkan tamunya untuk masuk Kauan lang, silahkan masuk ke dalam titik Merah jengah selembar wajah si anak muda itu, sahutnya tergagap Kami, kami sudah salah jalan sedang malam telah menjelang tiba Maka terpaksa kami ganggu ketenangan kalian pada saat seperti ini Aku rasa tempat nona kurang leluasa bagi kami Lebih baik kami cari tempat lain saja Kauan lang, kau tak boleh berkata begitu Seru gadis itu kurang senang hati Walaupun rumah kami kecil namun pelayanan kami terhadap tamu tidak kalah dengan rumah lain Seandainya Kauan lang pindah ke rumah lain Dari mana kami punya muka untuk bertemu lagi dengan orang lain titik Lim Kian H.O.O. melengap dabuk setelah mendengar perkataan itu Maka saat itulah L.O. Sian Hek sudah turun dari kuda dan masuk ke dalam ruangan Segera bisiknya Keluarga Sukubiau paling suka menerima tamu Kita sudah mengetuk pintu rumahnya dalam sopan santun tak Mungkin bagi kita untuk pindah ke tempat lain Kalau tidak maka mereka akan anggap kejadian ini sebagai suatu penghinaan Tanpa terasa Lim Kian Hao segera melangkah masuk ke dalam ruangan, gadis-gadis itu pun sambil tertawa letakkan sulaman mereka ke atas meja, tuang air teh dan melayani mereka dengan baiknya Gadis pertama yang buka pintu tadi paling giat di antara gadis-gadis lain, sambil memerintahkan orang untuk siapkan makanan ia tuangkan sendiri dua cawan air teh panas ujarnya sambil tertawa Koan Lang, kalian tentu sudah lapar bukan mari minum teh dulu arak dan sayur segera akan dihidangkan, kami merasa amat bangga bisa menerima kalian berdua sebagai tamu agung kami, tolong tanya siapakah koan lang titik Oh oh oh, Cai Hashilim bernama Kian Hao, malam-malam datang menganggu ketenangan Nona, hal ini membuat kami merasa tidak tenteram, harap kalian tak usah repot-repot Cukup makanan seadanya saja untuk menang sal perut Tolong tanya dalam rumah Nona masih ada siapa lagi Berhubung ia temukan dalam rumah itu penuh dengan gadis muda dan hal ini membuat gerak-geriknya jadi rikuh, maka ia ajukan pertanyaan tersebut Gadis itu tersenyum manis, lalu menjawab Aku masih punya orang tua tapi ini hari tak ada di rumah semua, sedang mereka adalah saudara-saudara misanku, mereka tinggal sangat jauh dari sini Karena untuk menghadiri pesta bulan purnama besok malam, sengaja datang menginap di rumah kami, terpaksa untuk keperluan ini ayah serta ibuku pindah ke tempat lain Oh ya aku bernama Wattinah, kau anlang harap panggil saja dengan namaku, kau tak usah sungkan dua titik Setengah harian lamanya Lim Kian Hao mendengar perkataan gadis itu, namun tidak banyak yang ia pahami Namun ia tahu gadis suku Biau lebih polos dan terbuka, terhadap hubungan laki-perempuan tidak terlalu terikat, maka sikapnya pun jauh lebih bebas Nonawa segera tegurnya sambut kerbil tertawa, gelak tertawa merdu bergema memenuhi ruangan, terutama sekali Wattinah, ia tertawa sampai terbongkok-bongkok Lim Kian Hao tak tahu apa yang sedang mereka tertawakan, sikapnya jadi sangat kikuk Lama sekali Wattinah tertawa cekikian, kemudian baru berkata Kami orang-orang Biau tidak punya si dan cuma punya nama kepanjangan belaka, aku bernama Wattinah dan bukan berarti boneka, ayahku bernama Walian dan kalau mengikuti Kera Koanlang maka ia jadi bernama Wawalian Kedengarannya jadi mirip ucapan bahasa Han kalian yang berarti si muka bocah, ooo sungguh berarti sekali titik Merah jengah si anak muda itu, buru-buru serunya tergagap A-a-a-ah maaf titik maaf aku jadi tak enak hati Tidak mengapa ada istiadat masing-masing daerah memang berbeda, tentu saja kami tak bisa salahkan diri Koanlang Dalam pada itu dua tiga orang gadis telah muncul dari belakang ruangan sambil hidangkan sayur dan arak, bau harum segera tersebar memenuhi seluruh ruangan Malam ini kami siapkan sayur terburu-buru sehingga tak dapat baik-baik melayani kalian berdua, kata Wattinah dengan ada menyesal Biarlah besok saja kami siapkan sayur yang lebih baik, tanggung kalian berdua tentu akan puas titik Nona, kau tak usah repot-repot, besok pagi kami akan berangkat untuk melanjutkan perjalanan kembali A-a-a-ah, mana boleh begitu seruatinah kurang senang, kalian jauh-jauh datang kemari, mana boleh Berangkat sebelum hadiri pesta bulan purnama bukankah artinya kalian tak pandang sebelah metu, terhadap kami tak boleh Bagaimanapun juga kalau mau berangkat harus tunggu sampai besok lusa Sementara Lim Kian H.O.O. hendak menampik, sambil tertawa L.O.O. Sian Hek telah berkata Aku dengar pesta bulan purnama adalah suatu pesta besar yang dilakukan setahun sekali di wilayah Biau Sungguh tak nyana kami bisa mendapat kesempatan sebaik ini, kalau tidak hadir sungguh sayang sekali L.O.O.T. bagaimana kalau kita berdiam diri sehari di sini Lim Kian H.O.O. Tau kembali diaciptakan kesempatan bagi Cheng Tiong Suhau untuk loloskan diri, ia tersenyum dan mengungkam Watinah mengira ia sudah setuju untuk tetap tinggal di sana, ia jadi kegirangan setengah mati Dengan ikut seratanya koan lang dalam pesta bulan purnama besok malam, suasana tentu akan semakin meriah Terutama sekali kami bisa undang tamu macam koan lang, benar-benar merupakan suatu penghormatan buat kami Gadis-gadis lainnya pun ikut utarakan rasa gembira mereka, sinar mata pun sama dialihkan ke arah Lim Kian H.O.O. Membuat si anak muda itu jadi jengah dan tersipu-sipu Sebenarnya macam apa sih pesta bulan purnama itu akhirnya ia bertanya dengan nadarikuh Besok adalah hari Tiong Chiu juga merupakan pesta sembahyangan orang Biao terhadap Dewa Rembulan Waktu itu lari dan nyanyi akan menghiasi suasana, tanggung loote akan gembira dan tambah pengalaman titik Lim Kian H.O.O. berpikir sejenak, tiba-tiba tanyanya Kita sama-sama merupakan tamu, mengapa mereka teristimewa menahan diriku titik Elo O.Sian Hek mendungak tertawa terbahak-bahak kembali sahutnya Loote masih muda lagi pula ganteng, tentu saja disenangi oleh siapapun Berbeda dengan Ih Heng yang sudah tua lagi jelek, pelayanan baik yang kami terima malam ini pun sebagian besar karena ikut mendapat sinar loote titik Lim Kian H.O.O. merasa kurang senang dengan ucapan itu, belum sempat ia bicara Watinah telah berkata kembali, agaknya ia malah merasa gembira dengan ucapan itu Elo O.Heng, ucapanmu terlalu sungkan, kami orang Biao paling kagum dengan laki-laki sejati Terutama sekali terhadap lelaki kekar macam Anda, tentu mendapat penyambutan yang hebat Aku tanggung besok malam kau tidak akan kesepian titik Haaa haaa titik haaa sepanjang hidup belum pernah aku terima pelayanan seindah ini Sungguh tak nyana nona begitu memuji diriku Mariku hormati nona dengan secawan arak titik Seria ya berkata ia angkat cawan liesen dan diangsurkan dihadapannya Watinah Dengan cepat Watinah sambar cawan arak Lim Kian H.O.O. dan diangkat pula ke tengah udara Elo O.Heng segera teguk habis isi cawan tersebut Kemudian dua jari tangannya ditutupkan ke atas cawan, ujarnya sambil tersenyum Aku telah menyampaikan maksud hatiku, terserah bagaimana sikap nona sendiri titik Watinah tertegun, sinar matanya dialihkan ke arah Lim Kian H.O.O., biji matanya berkilat tajam Lama sekali ia baru menjawab Terima kasih, aku tidak akan melupakan budi Anda Titik Habis berkata ia tempelkan cawan itu ke sisi bibir lantas menegukan hingga separuh Setelah itu diserahkannya pula ke hadapan Kian H.O.O., tangannya kelihatan gemetar Dengan suara lembut katanya, koan lang aku hormati separuh cawan arak untukmu Terhadap tindakan gadis tersebut, Lim Kian H.O.O. merasa melengek dan diluar dugaan Menjumpai pula arak yang sebenarnya berwarna semuh hijau kini sudah berubah jadi merah kena gincu di atas bibirnya Ia semakin tertegun, beberapa saat lamanya tak sanggup mengucapkan sepatah katapun Melihat pemuda itu tidak menerima angsuran cawannya, air muka watinah berubah hebat Apakah koan lang tak mau menerima penghormatan ku tanyanya dengan suara sedih? Nona, adat istiadat kita berbeda, seumpama aku berbuat demikian Aku takut hal ini malah kurang sopan terhadap diri Nona Air muka watinah berubah makin mengenaskan air matu jatuh bercucuran membasai wajahnya Sementara gadis-gadis lain yang berada di sekeliling tempat itu pun berubah amat serius Sinar matu semua orang sama-sama ditujukan ke arah si anak muda itu Lim Kian H.O.O. tercengang, ia segera berseru Aloo heng, sebenarnya apa yang telah terjadi? Watinah menghormati dirimu dengan tata kerusuku biaw yang paling tinggi Seumpama loot tidak menerima maka hal ini dianggap sebagai suatu penghinaan Serta suatu peristiwa yang sangat memalukan Untuk menebus semuanya itu maka hanya satu jalan saja baginya yaitu kematian A.A.A.A. bagaimana bolah bedap jadi titik teriak Kian H.O. terperanjat Orang biaw menganggap bibir seorang gadis perawan merupakan lambang kesucian seseorang Maka dari itu sisa arak yang diangsurkan kepadamu menunjukkan pula suatu penghormatan yang sangat tinggi Eloo Sian Hek menerangkan lebih lanjut Meskipun Kian H.O.O. tidak percaya Tapi menyaksikan sikap Watinah serta gadis-gadis lain Ia tahu apa yang dihadapi sekarang bukan gurawan belaka Dengan hati apa boleh buat terpaksa diterimanya juga cawan arak itu dan meneguk habis isinya Tempik sorak bergema memenuhi angkasa Dengan perasaan amat berterima kasih Watinah mengecup telapak tangan si anak muda itu Kemudian bisiknya lirih dengan air matu jatuh bercucuran Terima kasih Koan Lang sepanjang hidup aku akan berterima kasih kepadamu Lim Kian H.O.O. tergagap dan tak mengerti apa yang harus dibuat Separuh cawan arak yang telah masuk ke dalam perutnya terasa panas merangsang namun wangi dan harum semerbak Gerak-gerik Watinah ketika itu berubah jauh lebih lembut dan hangat Ujarnya kembali Koan Lang, kau datang dari tempat kejauhan Kurangilah minum arak, di belakang sana ada pembaringan Setelah bersantak pergilah beristirahat dan simpanlah tenagamu Agar besok kita bisa bergembira sepuas-puasnya Lim Kian H.O.O. memang merasa rada lelah Namun sambil teriawa ujarnya pula Setelah kita tempati pembaringanmu bagaimana dengan kalian sendiri Kami tidak tidur kami harus kerja lembur semalam suntuk Nona, rajin benar kalian Watinah tersenyum, puluhan hari hujan melulu membuat Kami mengira pesta bulan purnama yang akan diadakan besok tidak jadi diselenggarakan Maka siapapun tidak bersiap sedia Siapa tahu ketika senja menjelang tiba-tiba hujan tiba-tiba berhenti Terpaksa semua orang harus kerja lembur untuk Siapkan pakaian baru, bukan kami saja yang berbuat demikian Seluruh Nona yang ada di dalam dusun ini sama-sama repot Semua inilah rejeki yang dibawa oleh Koan Lang Sekarang Kian H.O.O. baru tahu mengapa mereka kerja lembur sampai jauh malam Kiranya mereka sedang persiapkan pakaian baru untuk menghadiri pesta besok malam Ia pun tersenyum Mengapa tidak kalian siapkan repot sejak dulu-dulu Bukankah sama saja artinya titik Para gadis tertawa cekikikan Kian H.O.O. lantas tahu tentu dia sudah salah berbicara Hatinya menyesal sekali Koan Lang kau tidak paham dengan adat istiadat kami Watinah menjelaskan satu setel pakaian baru mempunyai sangkut paut yang amat besar terhadap kami Pakaian tersebut harus dibuat apabila sudah yakin pas dengan potongan badan sendiri Seumpama pakaian itu sudah dibuat tapi tidak dipakai Maka kejadian ini akan mendatangkan ketidakberuntungan sepanjang hidup Maka dari itu sampai menjelang saatnya Baju itu baru mulai dibuat Semoga Tian melindungi kami dan memberi malam yang cerah pada esok hari Titik Nona, kau boleh berlegah Hali Besok malam bulan tentu muncul dengan cerahnya Hibur Kian H.O.O. setiap hari Tiong E.H.I.U Bulan Purnama akan menyinari seluruh jagad Aku ikut hadir dalam pesta tersebut dan menikmati tari nyanyi kalian Kejadian ini boleh dikata suatu pengalaman yang paling mengembirakan bagiku Elo O.S.I.A.N. Hek tertawa terbahak-bahak Tepat, teringat nyanyian para pelacur di kota yang ciu sering mereka nyanyikan baik syair Yong Tiawko dari Syoktai Sipu Jangga dari Ahalassong Isinya pun menyangkut soal rembulan Sayang L.H. Heng tak ngerti tulisan Jangan dikata baik Syairnya meski irama lagunya pun lupa Elo O.T. Sebagai seorang syo yu chai kenamaan di wilayah Kang Lam kau tentu tahu bukan Sungguh teriak watinah dengan girangnya Kau anlang, bagaimana kalau kau bernyanyi untuk kami? Titik Gadis-gadis laim pun mendesak pula Dalam keadaan apa boleh buat terpaksa Kian H.O.O. tarik suara dan bersenandung Di tengah alunan suara yang berat dan mempesonakan hati itulah Kian H.O.O. mengakhiri senandungnya Suasana dalam ruangan sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun Para gadis yang hadir dalam ruangan sudah dibikin terpesona oleh kemerduan suara anak muda itu Dalam pada itu setelah bernyanyi Lim Kian H.O.O. merasa amat lelah Tanpa terasa ia tertidur di atas meja Lama-lama sekali titik akhirnya watinah disadarkan kembali dari lamunannya oleh dengkuran yang keras Air matu jatuh berlinang membasahi seluruh wajahnya Dengan pandangan mesra ia tatap wajah si anak muda itu tanpa terasa ia membelai rambutnya seraya berguman Semoga diberkai umur panjang, hidup sentasa hingga akhir jaman Sungguh indah irama lagu ini koan lang Kau sudah mabok juga lelah akanku bimbing kau masuk kamar dan beristirahat titik Demikianlah di bawah bimbingan watinah, si anak muda itu dipayang masuk ke ruang belakang untuk beristirahat L.O.O. Sian Hek menghela napas panjang rasa menyesal terlintas di atas wajahnya Ketika watinah muncul luntuk kedua kalinya ia lantas maju menjura sambil tertawa Nona, Kiong Hie, Kiong Hie kau telah mendapat calon suami yang ganteng dan hebat Watinah menghela napas sedih Walaupun aku sudah jatuh hati pada pandangan pertama, namun aku tak tahu bagaimana sikapnya terhadap diriku Mungkin ia tidak pandang sebelah mata pun terhadap aku seorang gadis biau dan tak berpendidikan titik Inilah sebabnya aku lantas memberi kisikan agar kau lepaskan racun kejimu ke dalam tubuhnya Kata L.O. Sian Hek tersenyum Aku tahu gadis-gadis suku biau paling lihai di dalam menguasai kekasihnya Sekalipun jauh ribuan li dari hadapan Kau bisa memanggil dia kembali ke sisimu cukup dengan menggerakkan racun keji yang ada di dalam tubuhnya Kalau aku bukan temukan tanda khusus di depan pintu rumahmu Aku sama sekali tidak menyangka kalau kau adalah kusin li atau si dewi racun yang amat tersohor di seluruh wilayah biau Racun apa yang telah kau lumarkan dalam air liurmu tadi? Racun Tian Hi yang si seruliasen L.O. Sian Hek terperanjat Dengan wajah sedih watinah mengangguk Tidak salah, sejak hari ini jiwa kita telah terikat jadi satu Aku rela mengikuti dirinya, bagaimana dengan dirinya? Malam Tiong Chiu, rembulan bersinar dengan cerahnya menyingkap kegelapan yang meliputi seluruh jagad Bintang bertaburan memenuhi angkasa, sinar keperak-perakan yang indah menyorot ke seluruh pelosok Di tengah sebuah lapangan yang luas, api unggun berkobar dengan besarnya Laki perempuan suku biau dengan pakaian beraneka ragam menyanyi, menari dengan gembiranya Gentungan tambur yang memperdengarkan irama zaman purba mengiringi tarian serta nyanyian muda-mudi itu Mereka nyanyi bersarna, menari bersama dan gembira ria bersama-sama Kesemuanya ini menimbulkan kesan yang dalam bagi Lim Kian H.O.O. Dengan hati terpesona ia menikmati kesemuanya itu, seandainya ia tidak takut melanggar adat Ingin sekali si anak muda itu ikut terjunkan diri dan menari, menyanyi bersama-sama muda-mudi itu Sepanjang hari watinah duduk di sisinya dengan penuh kemesraan Di sisi lain L.O.O. Sian Hek duduk sambil meneguk arak sekuat mungkin Agaknya ia hendak meminjam pengaruh arak untuk lenyapkan kemurungan serta kesalahan dalam hatinya Di antara muda-mudi yang sedang bergembira di tengah kalangan, Lim Kian H.O.O. Kenali beberapa orang di antaranya, mereka adalah saudara-saudara misan watinah yang dijumpainya kemarin malam Tiba-tiba timbul rasa heran dalam hatinya, si anak muda itu segera bertanya Nona, mengapa kau tidak turut serta dalam pesta pora ini? Tanda tanya Titik Dengan lembut watinah menggeleng, ia tidak menjawab Kebetulan seorang nona cilik berusia 13 tahunan berdiri di sisi mereka Bocah itu segera menjawab Watinah adalah kepala suku kami, tentu saja tidak sembarangan ia boleh ikut serta dalam pesta ini Titik Oh, kiranya begitu, tidak aneh kalau semua orang bersikap hormat kepadamu, ternyata kau punya Kedudukan yang begitu tinggi mengapa tidak kau katakan sejak semula Titik Seorang sukuliar mana bisa dibandingkan dengan keluarga bangsawan dari Koan Lang daripada merasa malu, kan lebih baik jangan dikatakan bukankah begitu Titik Nona, salah kalau kau punya pikiran demikian, walaupun lingkungan pengaruhmu tidak luas, bagaimanapun juga kau adalah pemimpin dari sekelompok umat manusia, kalau dibandingkan dengan diriku, waaaah titik aku masih bukan apa-apamu Aku dengar cuan elo mengatakan bahwa ayah Koan Lang adalah seorang pembesar kerajaan kelas 1 titik OOO titik itu urusan ayahku pribadi, kan pangkatnya tidak mungkin diserahkan kepada diriku, seumpama aku ingin naik pangkat seperti halnya orang lain, aku pun harus belajar, ujian dan menempuh perjuangan setingkat demi setingkat Berdasarkan kecerdikan Koan Lang ditambah hubungan ayahmu dengan atasan, aku rasa tidak sulit bagimu untuk menduduki pangkat tinggi Nona, kau terlalu memuji Wataku malas lagi pula meskipun sudah jadi pembesar pengaruh pun dibatasi oleh undang-undang, tidak seperti halnya Nona, pengaruhmu besar dan wibawamu luar biasa Koan Yang, kalau kau suka dengan jabatan ini, kedudukan kepala suku ini sekarang juga ku serahkan kepadamu Nona, kau bukan lagi bergurau Seru kian hao melengak Aku tidak bergurau, asal Koan Lang suka maka anak buahku yang ada di sekitar 800 li dari sini serta 5000 orang pendudukku akan tunduk dan taat pada perintah Koan Lang Dari nada ucapan yang tegas si anak muda itu Sadar bahwa gadis itu tidak bergurau, ia segera berkata pula dengan nada serius Nona, harap kau jangan bergurau, pangkat kepala suku ini adalah jabatan turun-temurun Mana boleh kau serahkan kepadaku begitu saja lagi pula aku berjiwa pesiar Aku bercita-cita untuk mengunjungi semua tempat di kolong langit yang berpemandangan indah Maksud baik Nona terpaksa aku terima di hati saja A-a-a-a-a-a-i tanda seru Aku pun tahu kedudukan yang tak berarti semacam ini tak akan dipandang sebelah mata pun oleh Koan Lang Kegagahan serta jiwa Koan Lang membuat aku merasa kagum Seandainya aku bisa lepaskan kekredudukanku sebagai kepala suku Aku pasti mendampingi Koan Lang untuk berpesiar ke sekeluruh kolong langit Harap Nona jangan berkata demikian Buru-buru lim kian hao o menukas Kau pikul tugas yang sangat berat Kebahagiaan suku pun tergantung kepada kebijaksanaan Nona Mana boleh kau tiru caraku yang tiada berarti ini titik Dengan amat sedih watinah menghela nafas panjang Titik air matu jatuh berlinang membasai wajahnya Lim kian hao o sendiri pun diam-diam menyesal Ia terlalu banyak bicara hingga mendatangkan kerepotan pada diri sendiri Mulutnya lantas membungkam dalam seribu bahasa